Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys oke waduh waduh polisi keamin rais jangan takut penyidikannya klarifikasi sumber dari news.com polisi meminta Ketua Dewan Kehormatan Pak Amin Rais tidak takut terkait pemanggilan sebagai saksi kasus soa kereta nasional pahit penyidik hanya ingin mengklarifikasi informasi ke Amin penyidik itu setelah memeriksa rata nasional pahit ada hal-hal yang perlu diklarifikasi Pak Amin Rais oleh sebab itu penyidik memanggil Pak Amin Rais untuk klarifikasi katakan difumas Polri Irjen Setiawasisto di Mabes Polri Jalan Struno Joyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin 8 Oktober 2018 jadi jangan takut dulu belum belum dimintai keterangan sudah ketakutan tenang saja itu hanya mengklarifikasi informasi yang diterima penyidik sambung Setio karena itu Setio mengimbau alumni 212 yang berjadah aksi untuk tidak mengerahkan masa Setio mengimbau untuk taat kepada hukum imbauan kepada majelanggara aksi ndak usah ndak usah ada pengerahan masa ikuti aja aturan hukum yang baik ujar Setio Setio menuturkan jika aksi tetap berjalan maka penyelenggaraan harus mematuhi tata tertib sesuai undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum kalau mengarahkan masa seperti ya masa berarti harus ada pemberitahuan sesuai undang-undang tahun 98 saya belum dengar ada surat pemberitahuan dari penyelenggara aksi ucap Setio sebelumnya alumni PA-212 akan menggelar aksi mengawal dan mendampingi Amin Rais aksi itu dilakukan berbarengan dengan waktu peperiksaan Amin Rais di Polda Metro Jaya betul kami akan melakukan aksi mendampingi dan mengawal Amin Rais ujar ketua persaudaraan dan alumni 212 selamat maharif kepada wartawan sumber dari newsdetek.com dan bagaimana komentar anda jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video video kayak gini Oke thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!